Guys, jadi aku punya kabar bahagia nih guys Aku bakal pre-order lagi Official Merchandise by Iqbal Ijda Dan kali ini edisinya siapa? Barbar Barbar nih guys, ini barbar loju banget ya Dan ini adalah fotonya guys Nah sekarang kita tuh ada 2 edisi Ada yang hitam dan ada yang putih Sesuai requestan temen-temen Jadi kemarin juga kita pernah buka Yang Wumbu dan yang Mon Mon Nah itu tuh Alhamdulillah Antusiasnya lumayan banyak Dan temen-temen yang gak ke bagian order Yang gak kesempatan order lah Itu tuh gak akan bisa order lagi Karena kita emang limited Sama kayak yang ini guys, limited ya Jadi cuman kita pre-order Dari tanggal 25 Agustus 2021 Sampai tanggal berapa mah? 1 September 2021 Sampai 1 September 2021 Jadi kita bakal kirimnya tanggal 8 ya 8 September 2021 guys Nah jadi kalau misalnya udah kelewat dari situ Yaudah temen-temen udah gak bisa order lagi Karena emang limited gitu kan Ini cocok banget dan ada di segala ukuran guys ya Ada yang buat anak-anak dan ada yang dewasa Dari XS, S, M, L, XL, XXL, XXSL Pokoknya semuanya ada guys Ini juga cocok banget buat main-main Buat pergi, ya buat apapun itu cocok ya Makanya temen-temen jangan ketinggalan buat order Karena kalau misalnya udah ketinggalan udah gak bisa order lagi Oke, thank you Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini Kita itu bakal mencoba buat memberi makan Predator kita ada di sini ya guys ya Apalagi si ikan lele albino aku Atau si Pedro itu guys Nah jadi di belakang situ tuh udah ada Pedro Nah dia lagi diem di sana ya Jadi aku tuh pengen ngas ikan ke Pedro Ikan yang ada lah, ikan emas lah Atau ikan warna-warni Atau ikan apapun itu yang ada Nanti aku mau beli 200 atau 250 atau 300 ribuan lah ya Tergantung nanti stoknya ada berapa Kesini nanti kita bakal lihat guys Dia mukbang ikan yang bakal aku kasih Kebetulan di sini juga ikannya udah habis Jadi kita bakal coba buat beli Nah, tapi guys sebelum itu Kalau temen-temen liat di sini Ini tuh kita udah bikin sistem Kayak hidro Bukan hidroponik deh Ini akuaponik guys ya di sini ya Akuaponik Jadi nanti ini adalah hidroton Hidroton ini semacam tanah liat Yang sudah dibekuin Bukan dibekuin apa Dikeringin Jadi kayak gini bentukannya Dan ini bisa banget sebagai media biologis juga guys Buat nambah-nambah Karena di sini udah makin banyak ikannya Dan makin banyak juga hewan-hewannya Jadi kita membutuhkan bakteri pengurai amoniak guys Gimana caranya kita dapetin? Yaudah kita pakein aja rumah bakteri Semakin banyak rumah bakteri Dan semakin banyak juga warga kolamnya Nanti si bakterinya itu tuh bakal semakin banyak juga Jadi kayak gitu guys Selain itu Di sini juga aku udah nyiapin Nih dia nih Ini adalah siri gading guys Selain itu tuh siri gading ini juga Berfungsi untuk menguraikan apa ya Aku agak lupa sih Yang pasti nih ya Kalau udah ngasih di gading ini Kayak faktor-faktor penumbuh lumut Misalnya kayak si kolamnya jadi hijau Kayak gitu-gitu Nanti tuh makanannya bakal dimakan sama si siri gading Makannya lumut itu tuh gak akan tumbuh gitu loh guys ya Nih kita udah beli dari kemarin sebenernya Tapi kemarin malem jadi males banget Sekarang mau langsung aja tanem ya guys Tanemnya gimana ya nih edit ya Langsung aja kali ya Gimana sih? Langsung aja gitu dia Dimasukin atau gimana nih Ya ini dia agak loyo sih Walaupun udah dateng dari kemarin juga guys Jadi udah agak loyo Ini kita giniin aja juga sih di gading itu sebenernya Salah satu yang gampang banget tumbuh sih Jadi mau digimanain juga Asalkan akarnya itu bisa masuk ke air ya Atau ke daratan pun dia bisa tumbuh Jadi dia tuh aneh Dia tuh di darat numbuh, di air numbuh Ini gini aja dit Atau gimana dit Pernah menanem beginian gak? Belum pernah Ya udah deh guys Ini kita tanem dulu ya Kita giniin aja lah Segininya lah Semasuk-masuknya nya Eh gura-gura Ini dia nanti akarnya juga bakal Adaptasi sendiri sih Kalau nggak ini kita bakal tanem dulu aja ya guys ya Nanti abis nanem Aku bakal videoin lagi guys Nah guys Jadi disini kita udah instalasi ya guys ya Tuh udah dipakein beginian Tapi disini jujur aja Kita belum memberikan arus guys Jadi disini Nanti kita bakal kasih arus Dikasih arus dari sini nih Kita udah beli ya Ini lumayan lah ya Aku gak terlalu gede Soalnya aku takutnya Kalau terlalu gede Nanti si tanemannya malah jadi gak bagus gitu Jadi aku pake yang standar-standar aja Ini yang 60W 3500 liter per jam kalau gak salah Dan lumayan sih Ini juga lumayan kuat ya guys Kita coba dulu ya Ini kita pipanya salah beli guys Harusnya yang setengah inci kayaknya deh ini Oh ini Ini kenceng lah Segini mah tuh Bisa buat bangunin kurak-kurak kita yang sedang tertidur Tapi sebenernya kayak gini juga Bagus buat nguras kolam dit Jadi misalnya kolam bumbo Itu kan sesuatu di kurasnya Hampak yang kayak gini Jadi aku nyantai aja ya Aku nyantai aja ya Aku nyantai nanti ini bakal taruh disini guys Taruh set Nanti ada pipa set kesana Kayak gitu lah intinya ya Yaudah jadi mungkin sekarang Kita bakal coba buat hunting dulu aja ya Hunting si ikannya guys Buat dikasih makan ke si Pedro Aku udah lama banget Gak hand speeding Pedro Aku udah lama banget gak liat Pedro makan Karena biasanya kita main alung-alung aja ya gitu Makanannya gak diperhatiin Nah sekarang Kita bakal kasih rati lagi ke temen-temen Dan kita bakal rekam kalo si Pedro lagi makan guys Sekalian Kalo misalnya temen-temen kangen Pedro Di video kali ini Aku bakal nayangin Pedro lagi Yaudah Jadi kayak gitu aja Yuk kita berangkat aja langsung ke muara mungkin ya Kita bakal cek kira-kira disana ada gak ikan yang kita pengen guys Let's go Oke guys Jadi kita udah sampai Dan kebetulan banget Sekarang tuh lagi sepi Jadi kita bisa liat-liat apa aja yang ada disini Nah siapa tau aku juga mau beli sesuatu Sesuatu lagi ya guys Selain ikan emas yang tadi aku udah omongin Kita liat dulu aja Kita masuk ke dalem Kita langsung aja cek apa aja yang ada disana guys Yuk kita keluar aja deh Oke guys Kita udah sampai ke dalemnya ya Kita liat dulu disini ada arowana Ternyata Ini mah silver biasa Ada 2-3 ekor disini Ternyata ada 3 ekor Ini ada arowana juga nih disini Oh ini arowana apa nih Dari mukanya sih kayaknya udah Wow bangka ya Ini mana ya Arowana apa nih guys Super rare gitu dah Bukan sih tapi kayaknya Kayaknya golden-golden gitu Tulis di kolom komentar ya guys Aku masih agak bingung Aku ngebedainnya kayak gimana Yang pasti kalau ikan ini Aku gampang ngebedain nih Kalau ikan silver udah Serih hasnya seperti itu Di atas ini juga ada RTC dit Dan di belakang sana tuh Ada pikok bas Masih kecil Sumpah itu dia terbuli dong Gila disini makanan predatornya pikok bas guys Ini biasanya makanan ikan emas Disini pikok bas Ini ada ikan koki-koki juga disini Disini ada ikan perut juga Ada koki juga disini dit Jadi kita langsung aja Sambil kita ngebahas yang ada disini Kita coba cek Kira-kira ada gak ikan emasnya Ini guys Kita borong aja apa aja yang ada disini ya Kita beli semuanya disini Ini ada ikan-ikan kayaknya Biasanya tuh ikan-ikan kayak gini Bakal diambil nanti Jadi ikan-ikan kayak gini Dipisahin gitu dit Nanti yang ada ngantri-ngantri Tengok gini Nah yang kayak gitu Kita lihat lagi yuk Apa aja yang ada disini yuk Oh ada ikan black ghost guys Disini kan ikan black ghostnya Pada aktif-aktif tau Karena mungkin ada temennya lagi kali ya Disana mah muyung aja dit Tapi makan kan dit Pernah lihat Dia makan Dikasih makan apa Kudang ya Mau makan dia Kudang ya Ini arowana Tapi dia Arwananya nyampur-nyampur Ini kayaknya dia super red Kayaknya tapi super red deh Tapi disampurin sama Arowana silver albino nih kayaknya nih Soalnya kelihatan aja Silver kalau albino Dia warnanya kemerah-merahan Kayak gitu Bagus banget sih guys Ini ada juga ini Arowana-arowana lainnya Yang kayak gini-gini tuh gambling nih Biasanya kalau misalnya Beli super red Ini aku nggak tau ini apa ya Tapi kalau misalnya beli super red segede ini Biasanya gambling dit Dia nggak tau bakal kayak gimana gedenya Tapi silver-silver juga Disini ada banyak guys Temen-temen kalau misalnya Nyari arowana-arowana silver Biasanya harganya murah kan Bisa disini juga Karena disini ada banyak banget Arowana silvernya Disini juga ada ikan cupang Ikan cupang yang bener-bener kayak Ditaruh kecil-kecil begini Tuh Sejujurnya kasihan sih dia Kalau terlalu kecil kayak gitu lah Kita lihat dulu yuk Ada apa lagi yuk Kita lihat lagi ya Akan lohan ya Akan lohan disini guys Tapi Kita belum mau beli sih Tapi kayaknya kita nggak akan beli apa-apa sih Selain itu Belum aja yang menarik lagi Soalnya Ini ada ikan gurame nih Kayaknya gurame padang ya Pengen sih punya gurame guys Aku tuh temen-temen yang punya gurame jumbo gitu loh Kabarin dong Aku pengen punya Dia punya gurame jumbo Satu buat di kolam Cakep sih Kayak gede gitu loh Juga ada ikan apa nih Nggak tau dah Ini ikan mas ya Bekandeng guys Entah ikan apa Tapi sepertinya dia Seperti ikan bandeng ya Ikan bandeng air tawar gitu ya Aneh sih Peliharnya ginian Kayak makanan guys Kalau aku sih udah lapar ya Bawaannya pengen makan ya Ini nih Ikan ini gosom nih Nggak mau salah nih Ikan gosom Ini juga ikannya lumayan cakep sih Pernah ada juga di kolam nih Nggak tau kemana Tapi tiba-tiba hilang Apa ini gosom apa ya Agak lupa Pokoknya ini ikan juga lumayan bagus sih Ini juga nih Ada ikan Aduh lupa namanya guys Ikan apa guys Terus di kolom komentar guys Aku lupa mulu sama ikan itu Apalagi ya Ada caveat paling di atas ini Nah palingannya Kalau misalnya kita punya arowana tuh Yang kayak gini-gini sih Yang aman buat jadi tank mat Yang kayak gini-gini Soalnya dia bisa ngebersih-bersihin juga kan Jadi mungkin di next video kali ya Kita bakal coba buat Beli tank matnya arowana Ini mah ikan-ikan Kecil-kecil ya Sip lah guys Kayak gitu aja paling ya Kita cuma ulas aja sedikit Yang ada di sini Kita mau ambil dulu ikan yang tadi Nanti abis itu kita bakal videoin lagi guys Guys kita udah beli Ini 5 liter Karena adanya segini Ini berat banget Karena berat airnya Kayaknya deh Bukan berat ikannya ya Sekalian juga aku beli beberapa Dacron buat filtrasi kita guys Karena emang Dacron ini tuh Pasti kita ganti Kayaknya seminggu sekali kita ganti Berarti kita PR beli pipa ya Kita belum beli pipa Bentar kita bakal coba beli pipa Yang setengah inci mungkin Setelah beli pipa Nanti kita bakal pulang lagi Dan kita lihat guys Nanti gimana Kalau misalnya Si aquaponics tadi tuh Kita instalasi ya Oke kita taruh aja dulu sini Jelas sih ini banyak ya Kencang banget sih pasti Tapi satu bungkus Nanti emang kita bakal dipisahin nih Kita bakal pisahin buat yang Ikan-ikan kita yang lain Itu satu liter juga Bisa buat 2-3 hari sih ya Jadi langsung aja pulang aja guys Kita beli pipa dulu Kita beli pipa dulu guys Oke guys Jadi aku udah sampe rumah Dan disini kita udah instalasi ya guys Ini pipa disini Cakep ya Ditya Maksudnya gak terlalu Keliatan jelek lah ya Estetiknya masih dapet ya Karena di pojokan sana Mesinnya ada di dalam situ guys Jadi nanti Ini tuh mesin Masuk naik kesini Nanti keluar disini Nanti keluarnya bakal disini nih Ini juga belum kita uji coba Jujur aja ya Cuman kemarin nama aku Seperti dikasih air Supaya si Ini ya Si hidrotonnya Dia tuh terendam air Yaudah sekarang kita coba aja ya guys Ini sebenernya aku juga iseng Buat naruh darkron disini Walaupun aku juga gak tau ya Ini kayaknya gak terlalu Ngaruh-ngaruh amat Tapi gak apa-apa Sebenernya kita sudah berusaha Untuk menyimpan darkron disitu guys Yaudah ini udah oke ya Dan sekarang kita langsung aja Buat colokin Semoga berhasil guys Oke Kenalah kesaring lah sedikit dit Guna dikit lah darkronnya lah Ya kita udah bisa guys Ini darkron Sudah cukup berjalan Dan disini Tuh sudah mulai Naik Akhirnya naik 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 Dan oke masuk kesini ya guys Nah ini karena airnya sudah cukup terisi kemarin Jadi langsung dit Tuh langsung sini dit Ini dialirin air setinggi ini Berarti ya Dia kerendam lah Ini oke lah Dia bisa hidup lah Dan ini dia akan keluar Kita lihat debitnya bakal sebesar apa guys Ya Sejujurnya cukup Mengganggu suara sih ya Jadi ada gemerisik baru sih Ini lihat nih Dia ngambang ternyata dit Jadi ngangkat guys dia ini ya Karena memang Sejatinya dia itu ringan guys Jadi masa jenisnya Apalagi banyak porositas gitu kan Yang buat dia bakal ngambang Ini mirip-mirip sama Crystal Bio lah Dia ngambang mungkin di awal-awal Tapi nanti-nanti dia gak akan ngambang ya Nah disini juga Sebenernya kita udah dikasih penyaring Jadi si dianya Si drobolnya dia gak akan Mampet guys Kayak gitu ya Oke ini sudah cukup oke Debitnya Ini lah ya Ngangkat lah ya Maksudnya dia gak akan Sampai banjir lah Aman lah segini Sip Atau sama kita Bakal coba pakai pipa lagi kali Biar langsung turun ke bawah Biar gak berisik Bisa aja sih Bisa sih guys Tapi gak apa-apa lah ya Untuk saat ini Kita bakal kayak gini dulu aja Cuman ini sepertinya Bakal mengganggu ya guys Bakal mengganggu Kayak ini ya sih Kalau di video kan Ini jadi gak tergenang ya Jadi sama kita Kayaknya bakal dimatiin dulu deh Nanti aja ini ya Sistemnya bakal nyala Kalau misalnya kita udah Selesai video Dan yaudah Sekarang kita bakal coba Buat masukin Yang ikan emas tadi guys Jadi kita udah beli 5 liter 5 bungkus 1 bungkus Bakal aku masukin ke tempat Karantina ikan Buat kita kesemakan ke yang lain Dan 4 bungkusnya lagi Bakal kita langsung aja Masukin ke sini guys Itu ada Pedro di sebelah sini Pedro lagi santai-santai aja Di sebelah sini ya guys ya Dan yaudah Kita bakal coba aja dulu ya Kita langsung aja Buat Lakukan Yang tadi kita ingin lakukan guys Guys Disini kita bakal Unboxing 5 liter Ikannya ya guys Tuh dia Oke 1 2 3 4 5 Ada 5 ya disini ya Pasti ada yang mati sih Itu wajar sih guys Namanya mati 1-2 Ini 1 bungkus Kita bakal taruh disini Jadi ini ada Istilahnya bakarantina lah ya Kita naruh ikan pacu juga disini Waktu itu ngeganggu Sebenernya aku tuh pengen beli Bag fiber guys Cuman karena lagi renovasi Jadi kita selesai dulu aja renovasinya Kalo misalnya udah selesai Ntar bakal kita beli bag fiber ya Supaya karantinanya tuh Kalo gak ikan-ikan predator Yang kayak gitu-gitu Yang gak bisa dimasukin kolam Atau apapun yang gak bisa dimasukin kolam Bisa kita karantina disana Sama kayak ikan kayak gini-gini Kita taruh aja Karena walaupun dia predator Karena banyak banget ikannya ya Ya pasti dia makan lah 1-2 Tapi gak akan dimakan semua Sama si pacu ini Makannya masih aman Dan masih bisa kita Masukin ke dalam sini Yaudah kita masukin aja dulu satu ya Guys kita langsung aja masukin ya Satu ekor Tanpa aklimasi-aklimasi Kita langsung aja masukin ya Satu liter juga udah banyak sih ini Ya ini Segini juga Sehari abis Gak langsung abis ya dida Maksudnya buat dikasihkan predator Yang di dalam Gak langsung abis sih Ini biasanya ikan-ikan guys Kalo misalnya baru kayak gini Dia masih mabok Jadi mau dipegang gimana pun Dia masih pasrah tuh Kayak gampang banget buat keambil Nah sisanya ini Bakal kita naikin ke atas ya guys Satu ini bakal kita lemparin dari atas Kita lihat reaksinya kayak gimana Nah ini deh ya Yuk kita ke atas dulu yuk Kita lemparin aja Ini sore agak berantakan guys Sia lagi renovasi Aduh Nih kita lemparin dari sini ya Kita lihat reaksi hewan-hewan aku Soalnya ini Udah berapa hari nih Nggak dikasih ikan ya did Lumayan lah ya Lumayan lama ya Tiga hari ada did Tiga harian lah Jadi emang kita Biasanya kasih ikan disini Sekitar minggu dua kali guys Dan ini udah tiga harian Abis Belum kita isi lagi Supaya mereka pada lapar ya Ini kita lempar guys Nanti si Pedro Biasanya bakal berespon tuh Pedro kan di sebelah sana tuh Wih ikan arowana ya Dia udah mulai gerak guys Pedro kalo misalnya ada pergerakan kayak gini Kita harus bergerak Karena dia mungkin sensornya ada di kumis kali ya Tapi kumisnya juga udah botak sih dit Ayo Pedro Belum dia belum Kesini guys tuh Malah Wih genghis kan juga Gila sih sekarang udah pada makan sih Aku yang ngeliat jarang makan tuh Ikan aligator yang gede tau dit Jarang banget orang ngeliat dia makan Kalo arowana udah mulai makan Si genghis kan udah mulai makan Si Brazil yang baru ini juga udah mulai makan Nih Kayak ngeliat tuh dia tuh ngejar-ngejadikan Tapi si aligator tuh jarang sih Mana ya Si Pedro malah masuk ke dalam guys Disini juga cara marunya udah gak seaktif dulu ya Kalo lu kan cara manu kan ada ikan dikit langsung aktif tuh Sekarang kayaknya dia sudah tidak seaktif dulu Itu Pedro tuh di sebelah sana tuh Saya lempar ke sana ya Oh dia ada reaksi sih Tapi kenapa dia gak aksi ini ya Pedro Susah guys Kita meliat dia makan ya Gak apa-apa Kita tuh tuh ada kura-kura dapet sih tuh Kura-kura mah pasti ngedapetin ikan yang udah lemah begitu Kalo ikan yang kenceng gak mungkin kena kura-kura guys Sebenernya disini predator paling atasnya kalo bisa aku bilang kura-kura Kalo kura-kura gak bisa dimakan sama siapa-siapa Tapi dia bisa makan apapun yang ada di kolam ini Tapi ya gitu Kura-kura kan kecepatannya juga dia Relatif pelan ya Jadi harus sabar sih guys Kalo buat kura-kura harus nunggu ikan yang lainnya itu tuh Ini dulu Kayak sempoyongan gitu-gitu dulu Tapi ini tiap hari sebenernya kita kasih makan ya Di tiap-tapi kasih makannya pelet ya Pelet-pelet suka kita lempar tiap hari Beberapa hewan makan pelet Kayak kura-kura gitu makan guys Tapi ikan-ikan predator sejati ya Kayak ikan aligator Kayak gitu-gitu dia gak akan mau makan pelet Jadi sebaliknya kita buat konten Buat si Pedro Tapi malah Pedro-nya gak ada ini Kenapa ini Pedro? Hei Tuh-tuh Pedro keluar guys Hei Dia kalo dipanggil keluar ya Dia kayak yang agak ini Sekarang dit Kayak agak takutan gitu Beda kayak dulu Dulu perasaan dia langsung barbar Ke si ikan yang gede guys Dia mah biasanya mau makan yang mati Tapi Ikan jair juga makan tuh Ikan emas tuh Ikan jair juga makan ikan emas Ikan nila Dulu kita pernah beranak ya Ikan nila disini Keliatan anaknya tapi gak lama dari sini Kita kuras guys Nah sekarang sih kayaknya kita kalo nguras Ikan ini air gak akan 100% sih dit Itu kalo sekarang ya Kalo dulu kan kita selalu 100% tuh Soalnya kan banyak pertimbangan Kayak airnya kotor banget Gimana-gimana Kalo sekarang tuh kita udah enggak Karena filtrasinya sudah cukup baik guys Walaupun gak terlalu baik-baik amat sih Jadi sebenernya bagus banget nih Filtrasi ini nih Soalnya filtrasi ini juga Bisa buat tanaman juga gitu loh Dan ada beberapa bakteri Yang ada di air itu tuh Gak bisa mengurai apa ya Nih terat apa-nih terat apa-apa gitu Pokoknya tuh ada yang gak bisa Keurai sama dia Dan bisa hilangnya itu guys Sama tanaman Makanya tanaman ini juga Salah satu yang cukup perlu Supaya kolam kita ini gak berlumut guys Enggak ya Pedro malah gak mau makan guys Tuh kita udah kasih Satu bungkus doang Padahal disini ya Cuman ya kayak gitu Warga kolam langsung pada riwuh Sebenernya ini masih banyak banget Yang bisa kita tambahin guys Aku nih ya tuh Pengen nambahin sesuatu juga Atau mungkin temen-temen ada Saran di kolom komentar ya Mau nambahin ini kenapa Bisa banget Tinggal tulis aja di kolom komentar guys Ini sepertinya kita bakal Coba buat Langsung suapin Pedro deh Langsung suapin Pedro ya Bentar guys Aku bakal coba ambil lagi ya Guys kita udah turun Ini ada lagi Kita bakal suapin Pedro Tapi karena ini kecil-kecil Jadi aku butuh bantuan Pinset atau itu ada Sebenernya itu buat trimming ini sih Buat trimming aquascape guys Eh kita ambil ikannya guys Disini ya Kita ambil ikannya agak gede kali ya Nah bakal kita Eh pada kabur Kita coba buat Kasih ke Pedro Mana Pedro nih Pedro Dia masuk ke dalam ya Oh ini Pedro 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 Ini kita kasih makan ikan guys Ayo Pedro 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 Oh makan guys Makan-makan tadi Tapi kurang ini ya Ini ya Gak ke ini Ini ada nih Pedro Makan kok tapi tadi Dit Eh kita suapin Pedro ya Ini gara-gara kecil nih Aduh Pedro nya Jadi masuk mulu sekarang gak Padahal dulu Pedro jarang masuk guys Sekarang dia masuk terus nih Ada dit Dia dit Pedro Ayo Pedro Pelan-pelan nih Pelan-pelan nih Pedro Ini liat ya Oh kan Oh itu Ayo Pedro Sini Pedro Oh makan Makannya dia guys Dia tengah muat gitu loh Kenapa-kenapa memaksakan diri Gitu loh Seakan-akan anda itu kurus Pedro Eh muat ya Muat ternyata guys Kita bisa suapin Pedro Tapi ya gitu Karena ini Seperti ini Jadi menakutkan guys Kalau ikannya agak gede Emang aku berani Kalau ikan kecil begini Gila kegigit sama Pedro Bisa repot juga Kita males guys Sini lagi ya Mana lagi nih Pedro nih Ini kita kasih Marco nih Eh kalau gak kita kasih dia deh Halo Makan Makan Ini juga sama nih Bagger dia nih Ayo makan Ayo Tadi mau dia makan Kenyang ya Mau makan tuh guys Nah makan ya Akhirnya dia mau makan ya Pedro masih di dalam Kita masih belum bisa mendapatkan Pedro Coba kita kasih makan yang lain nih Selain Pedro ada lagi gak ya Yang bisa kita kasih makan ya Siapa lagi nih Ini guys ya Kita coba kasih makan lagi Nah ini Pedro Pedro Gak mau Hai Pedro Pedro Ini coba kita kasih makan yang lain Gak mau guys yang lain Ada ikan aligator ini Aku belum pernah lihat dia makan Ayo makan Gak mau guys Pedro nih Pedro nih Oh makan Kelihatan dit Kelihatan gak dit tadi dit Gak keliatan ya Kurang keliatan guys Tapi dia makan kok tadi Pedro ini walaupun badannya besar ya Tapi dia makanannya begini-ginian juga dia Makan Kita coba kasih lagi guys Ini sepertinya Dia lagi agak takut-takut gimana gitu Pedro Biasanya emang gak kayak gitu Biasanya emang dia keluar terus Mana lagi nih Pedro nih Pedro Pedro Dia belum keluar lagi guys Ini ada geng hiskan nih Mau gak dia makan geng hiskan Oh enggak Geng hisamnya cepet banget sih Susah dia ngasih makannya Marco 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 Makan guys Marco makan ya Ikan juga kalau digigit sama kura-kura begitu Sudah susah dia Sudah susah kabur Jadi sudah tinggal pasrah aja dia Kita sekarang ingin mencari Pedro lagi guys Setengahnya kita kasih makan satu lagi ya Kita beli Mana Pedro Oh dia jadi demen kesini ya Pedro Dia begini juga sebenernya suka dateng sih Pedro ini udah kenal orang sebenernya guys Cuman gak tau kenapa dia lagi takutan sekarang Ini ada Oh ini ada yang lain nih Datang dia Pedro Balik lagi dia Yaudah ini aja dulu yang ada Eh ayo sini Kamu mau sini Yang mau sini Kura-kura yang ini yang baru nih Dia nih nyamperin kita mulu nih Eh Pedro Pedro dit Pedro dit Pedro Eh Oh dia tuh tuh liat Oh liat mulutnya guys Jangan ngambek dong Pedro Dia kalau rusuh malah gak kena ya Kalau gak rusuh malah Gak kena guys Jadi ya jangan rusuh lah Sabar aja gitu loh Terima kasih lagi ya Aku jadi ketagi Kamu ngasih Pedro Kasih sekali lagi deh guys Ini fix sekali lagi deh Abis ini kita udah ya Abis ini kita cempulungin aja semuanya Pedro berarti Sekarang kita ngasih makanan di lubang ini Gak terlalu keliatan sih Gelap ya di kamera ya Pedro sini Pedro Sari gede dateng lagi sih Pedro Pedro Ini sampe begini banget kita ya guys Demi Pedro Malai kenal lo yang lain nih Oh iya kenal lo yang lain guys Yang makan guys Ini ada Yang lain nih Makan nih Sini kamu Gak keliatan dia Tapi dia makan lagi Mau makan Udah nom nom dia Mana Pedro kok gak keluar-keluar ya Pedro malah gak keluar-keluar guys Entah dimana dia ya Ada kelemahannya ternyata ya Kita pake cave kayak gini Mereka jadi susah keluar Yaudah Kalo misalnya susah keluar mah Kita kasih makan yang ada aja ya Nih kita kasih makan Marco aja Marco sini Marco Makan Marco Atau siapapun lah yang mau ya Ayo sini ayo Ayo guys Sini ngejar-ngejar Nice Oke Oke udah Simp lah ya Ini sisanya kita masukin aja Dan aku mau ambil dulu guys yang lainnya Kita masukin aja semuanya Guys ini sisa dua lagi Kita bakal mukbangin aja Ke warga kolam ya guys Nih Oh Oke Ini ikannya juga ada beberapa ikannya warna-warni tau Kadang ada jair juga Kadang ada ikan apa juga Jadi ikannya random guys Sip ya Kita buka lagi ya Oke Oh siap lah Oke sip Paling minta tolong dikit dit Itu colokin dit Itu colokin dit Karena kita udah selesai juga kan Ini videonya ya Paling aku minta tolong adit Buat nyolokin Mumpung adit lagi di bawah Bisa lah sambil nyolokin dit Eh kerendam air ya Oh enggak deng Nih Dan kita lihat guys Sekarang ya Ini penutupan Karena tadi aku sebenernya aku mau pake ini Cuman gara-gara berisik Jadi sampai kita baru dimatikan lagi Nyala gak dit? Nyala ya Oke Sekarang penutupan Kalian kita nyalain filter kita yang baru guys Siap lah Oke jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Video aku kali ini ya Semoga temen-temen suka Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan di share ke temen-temen kalian Suka sama hewan-hewan guys Buat temen-temen yang ada ide Kira-kira kita ngapain lagi Tuh udah mulai muncul ya Bisa tulis juga di kolom komentar guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys Bye-bye